Halo ko friends, disini kita punya soal tentang teorema Pythagoras. Nah, kita ceritakan pada permukaan tanah yang datar, Pak Anto meletakkan sebuah tangga dengan panjang 6 meter. Nah, disini ujung tangga diletakkan sejauh 4 meter dari suatu dinding yang tingginya adalah 5 meter, sedangkan ujung tangga yang lainnya menempel pada dinding tersebut. Nah, jadi disini juga kita perhatikan, kita dapat sketch akan terbeda flu dari kondisi di atas sebagai berikut. Jadi sebut saja disini kita punya temboknya, jadi kita tuliskan ini adalah tembok. Dengan tingginya adalah 5 meter. Jadi disini kita tuliskan untuk tingginya 5 meter. Nah, jadi disini kita juga punya untuk permukaan tanah. Dan perhatikan bahwa disini, untuk tangga dari Pak Anto tersebut, ujungnya diletakkan sejauh 4 meter dari suatu dinding. Jadi sebenarnya jarak antara ujung dinding yang menempel di tanah dengan tembok adalah 4 meter. Nah, jika kita ilustrasikan, kita punya seperti ini. Jadi sebenarnya ini adalah tangganya, kita akan aksir saja supaya lebih jelas. Yang panjangnya adalah 6 meter. Dan disini jarak antara ujung tangga yang ini dengan tembok adalah 4 meter. Nah, jadi kita sudah berhasil untuk men-sketsakan dari kondisi tersebut. Sekarang untuk soal yang B, kita ditanyakan apakah ujung tangga mencapai puncak dinding tersebut. Jadi kita cek apakah ujung yang ini mencapai puncak temboknya atau tidak. Nah, disini kita dapat gunakan teorema Pythagoras. Mari kita kembali untuk segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya di B, maka berlaku teorema Pythagoras, di mana AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Jadi sebenarnya yang kita perhatikan, ini adalah jumlah kuadrat dari sisi tegak, akan sama dengan kuadrat dari sepanjang sisi miringnya. Nah, jadi dalam kasus ini kita juga dapat gunakan teorema Pythagoras, di mana sebenarnya kita punya segitiga siku-siku, di mana ini dibentuk antara tangga, tanah, dengan tembok. Nah, disini mungkin kita dapat hapus tulisan tanahnya, kita pindahkan saja supaya lebih telas, jadi kita tuliskan disini tanah. Nah, kita dapat mengecek disini, tinggi yang dibentuk oleh tangga apakah sama dengan tinggi tembok. Jika iya, berarti ujung tangga mencapai puncak dinding tersebut. Nah, jika tidak, berarti ujung tangganya tidak mencapai puncak dindingnya. Nah, berarti disini kita dapat mengeceknya menggunakan teorema Pythagoras. Kita cek disini untuk tingginya, sebut saja sebagai X, maka disini berlaku bahwa untuk X kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat, akan sama dengan 6 kuadrat. Karena disini perhatikan bahwa panjang tangganya ini adalah sisi miringnya. Dan disini kita punya segitiga siku-siku, karena tentunya tembok dengan tanah ini tegak lurus. Nah, untuk sementara, satuan akan kita abaikan dalam penulisan untuk mempermudah perhitungan, namun di akhir akan kita tuliskan kembali jika diperlukan. Sehingga kita dapat disini, untuk X kuadrat akan sama dengan, berarti 6 kuadrat yang adalah 36, dikurangi dengan 4 kuadrat yang adalah 16, yang berarti sama dengan 20. Sehingga kita dapati, disini bahwa untuk X-nya akan sama dengan plus minus akar 20, namun tentunya kita ambil yang plus. Mengapa demikian? Karena X ini menyatakan panjang sisi, atau secara realnya, X ini adalah tinggi tangga terhadap tanah. Nah, sehingga tidak mungkin negatif, yang berarti kita ambil yang plus, sehingga disini perhatikan bahwa akar 20 dapat kita tuliskan sebagai akar dari 4 yang dikali 5, di mana 4-nya dapat kita keluarkan dari akar, sehingga kita punya bahwa ini akan sama dengan 2 akar 5 dengan satuan adalah meter. Nah, perhatikan bahwa disini, jika kita hitung untuk 2 akar 5, ini sebenarnya sekitar 4,472. Nah, sehingga dari sini kita mendapati bahwa jelas untuk X disini kurang dari 5 meter, tidak sama dengan 5 meter, yang berarti ujung tangganya sebenarnya tidak mencapai puncak dinding tersebut, jadi dapat kita simpulkan seperti ini. Nah, untuk soal C kita ditanyakan, jika Pak Anto mengatakan supaya tangga tersebut mencapai puncak dinding, maka ujung bawah tangga harus diletakkan pada jarak 5 meter dari dinding. Apakah perkiraan Pak Anto tersebut benar? Jelaskan. Nah, disini kita akan mencari saja kira-kira jarak antara ujung bawah tangga dengan dinding, yang ideal supaya nanti untuk ujung tangganya akan mencapai puncak dinding. Yang berarti dalam kasus ini, sebenarnya yang kita ganti adalah ujung bawah tangganya. Jadi, kita punya tadi awalnya seperti ini, di mana ini tidak terus, dan ini kita punya adalah tangganya. Nah, untuk jarak ujung bawah tangga dengan dinding, ini yang akan kita ubah, sebut saja menjadi Y. Kita akan sesuaikan untuk Y-nya sedemikian, sehingga nanti tingginya 5 meter, dengan yang ini 6 meter. Berarti kita dapat gunakan teorema Pythagoras juga, berlaku bahwa untuk 5 kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, akan sama dengan 6 kuadrat. Nah, yang berarti disini kita dapatkan bahwa untuk Y kuadrat akan sama dengan 6 kuadrat, yakni 36, dikurangi dengan 5 kuadrat yang adalah 25. Yang berarti ini akan sama dengan 11. Sehingga kita dapatkan bahwa Y-nya akan sama dengan akar 11, yang jika kita hitung hasilnya akan sekitar 3,317 meter. Yang berarti seharusnya disini, untuk jarak antara ujung bawah tangga dengan dinding, ini seharusnya adalah akar 11 meter, atau sekitar 3,317 meter. Yang jelas bukan 5 meter. Yang berarti dapat kita tuliskan bahwa perkiraan Pak Antot tersebut salah, karena seharusnya jaraknya adalah akar 11 meter. Sampai jumpa di soal berikutnya.